Sampai jaga kopi, Sampai jaga kedi, minum dulu Semoga hari ini laku Walaupun pada hutang semua Semoga yang datang bayar hutang Biar terkumpul modal-modal ini Bisa belanja Bisa nikah Walaupun dagangannya ada lagi Wah, ini pun udah habis tinggal satu Tutupnya mana ini Gini lah kehidupan penjaga warung Assalamualaikum Waalaikumsalam Masya Allah Lajen kalian teman-teman ya Semangat gitu ya Kejualan di warung nih ya Sebenarnya semangat, tapi Nengok dagangan sendiri gak semangat Kok gak semangat Antum? Nengok lah, nih Memang laku gitu Tapi uangnya gak ada Itulah dia Kalau kita membantu orang itu memang gitu Kadang kita yang menjadi susah Sebenarnya saya yang harus dibantu Gak apa-apa Karena kita bantu doa Gitu Udah kosong ya Gak kosong Gak bisa stok lagi Ini udah setahun nih Gak bisa isi lagi yang baru Karena stoknya ini ya Dimakan terus Karena ada catatan ini Catatan utang Gak apa-apa Itu nanti bisa diwariskan itu Sama keturunan itu Makanya untuk nikah Bisa ditagi ya Oh ya nikah ya Jadi kodahan untuk nikah Ada keturunan itu Kayak mana nikah ini aja Gak dibayar-bayar Ini kan untuk model nikah sebenarnya Jadi mahar aja itu Ini maharnya sebenarnya ada segini deh Gitu Ini tinggal ditagi aja Ini tinggal ditagi aja Baru nanti ada duitnya gitu Itu simpanan juga itu? Simpanan ya? Iya Simpanan jangka panjang gitu Jadi kalo nanti di kapan-kapan perlu Tinggal tagih-tagih aja Tergantung si Ini lah Kadang gitu juga Kalo kita gak enakan Ya Kita yang memberi hutang ini jadi Yang jadi korban gitu ya Pada kita niat bantu ya kan? Oh iya Kalo biar kona waktu gak Betul-betul Kehausan atau apa Makan aja dulu Cuma jangan lupa bayar Betul lah Lupain sih sistem dia beda Bukan jangan lupa bayar Jangan lupa kaspon Jangan lupa kaspon Jangan lupa kaspon ya Betul-betul Nah jadi Antum gak nikah nih? Mau lah Siapa yang gak mau nikah kan? Kenapa Antum gak nikah? Inilah Antum Antum nih Ana bukan gak nikah Jadi apa? Alasan Antum gak nikahnya apa? Belum waktunya Ana kan lagi menunggu waktunya Allah tetapkan ini Waktu apa nih? Waktu menikahnya lah Ya Kalo Antum gak mau cuma Ana mau nikah? Ana mau kok Ya udah Kenapa gak nikah? Kalo udah saatnya Semua jalan itu bakal mudah dan itu bakal terjadi gitu Itu aja yang harus kita percayakan Gak saatnya itu kan harus ada Usaha Antum juga Inilah usaha Ana Antum tengok nih Kurang apa lagi usaha Ana Kurang banyak nih Nah itulah Antum udah punya pekerjaan gitu Inilah Bahkan itu para Apa namanya Para Para ulama Usaha-usaha kita mengajurkan Itu nikah itu jangan lama-lama Karena sebab nikah itu Apa namanya Pelancar rejeki juga Iya Ana juga gak pernah Ya mungkin gara-gara di Antum nikah nanti Utang-utang Antum ini Jadi apa namanya Jadi apa Pas Antum nikah nanti Salam tempelnya Oh ini utang yang kemarin ya Itu berharuk sama manusia jangan Gak bisa diharuk sama manusia nih memang Berat ya Siapalah top one di perhutangannya Udah jelas dia Udah jelas ya Nomornya Ahmad Fadil Ahmad Fadil ya Itu udah jelas Itu kita kan membantu kawan sendiri Iya Awak bantu dia Dia gigit awak Gitu lah dia Eh Assalamuala 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 Nongkro Lala Apa ini lah tempat Yang enak Yang enak Antum mau minum atau makan Yang best seller Best seller Siki Yang best seller Udah kental manis lagi Enak Sakit perut Sakit lambung Antum makan dulu makanya Males gak ada laun Ada nih kerupuk udah setahun Oh Tentu rasa lagi itu Ini kayak cocok nih ak Oh boleh ya ini rasanya Rasa anggur Rasa anggur Udah lah Nanti-nanti aja lah Cerita apa boy Ini Ana miris juga liat kawan ananya Antum miris-miris Antum gak miris Antum udah nikah Rumanya Ana melihat Antum sedih Jadi Ana ikut sedih Jadi kita sama-sama sedih Gitu Oh Antum mau yang manis Nih Ana sedih Ana udah lama duduk disini Gak ada ditawari itu Bayar lah Bayar lah Bayar lah Mas Antum minta Antum bayar Ini sesuai peribahasa nih Enggak kan beda Sedia payung sebelum hujan Kelas Kan Ana bisa makan kan Bisa Siap-siap Sikit perut Bisa udah makan sama nanya Serius nih Gak tau juga Allah Yaudah Apa Buat minum dulu ya Buat minum dulu ya Biasalah Dari kantor desa Ngapain? Untuk bantu orang desa lah Is Udah kerja di desa serang? Alhamdulillah dipercaya jadi Itu Operator di kantor Kantor desa Udah cing-cing kali lah nih Mobil ya Ya itulah dia Kerjaan udah ada Tapi Hilal gak nampak ini Hilal Hilal apa? Hilal Iya untuk kerja bumi Iya nanganya berproses Laki-laki itu berproses ya Iya Antum gak percaya proses ya Iya Kita ini ada sponsor Proses itu harus dikejar Gak mungkin ditunggu langsung jadi Iya iyalah Cepat lu bersabar Perlu persiapan Iya Orang aja di luar sana Tamat kuliah langsung itu Oh jadi cerita dikah nih Oh iya Gak semua orang itu harus bernasib sama Ada yang cepat Ada yang lambat Semua ada waktunya Antum sabar Bukan siapa yang cepat Tapi datang di waktu yang tepat Ya mobil? Iya Menurut Jadi di umur kita sekarang ini Berarti gak tepat-tepat waktunya Iya Nunggu berapa tahun lagi baru tepat nih Tepatnya itu banyak faktor yang mendukung Tepatnya itu bukan soal umur Iya Tapi soal Apa? Ketetepan Allah Udah itu aja Jadi kalau umur kita 40 itulah waktu yang tepat ya Enggak Enggak harus Enggak Ya kalau Allah takdirkannya di umur segitu Untuk bisa apa Jadi mungkin Jadi kita gak bisa lebih cepat Ya kita gak tau Kalau udah umur 20 ke atas 25 gitu Itu udah harus nikah gitu Iya gak harus sih Iya kalau dari segi memang kewajiban sih Memang di zaman-zaman sekarang ini memang harus sebenarnya Tuh gak salah Kan di tiap orang hukumnya bisa berbeda-beda Iya kan Kesanggupan orang juga beda-beda Kan hukum pernikahan itu setau awak kan Tergantung Orangnya Orangnya gitu Iya Ada yang dia itu jatuh ke sunnah Ada yang jatuh ke wajib Ada yang jatuh ke mubah gitu Beda-beda gitu Kalau wajib misalnya dia takut memang udah Oh kalau gak aku nikah gitu Pasti lebih banyak motoratnya maksiatnya gitu Nah itu dihukum Ada yang memang Udah wajib bagi dia tuh Udah wajib tuh Ada yang mungkin memang Ya selo aja gitu Masih bisa Sembari dia bekerja Aktivitasnya banyak gitu kan Sehingga dia mungkin untuk jatuh-jatuh ke ranah maksiat itu dia Minim gitu sikit gitu Ya bisa jadi hukumnya mubah gitu Bukan berarti harus Sunnah Harus sunnah gitu Bukan berarti Semua orang wajib nikah umur sekian gitu Gitu Karena penelitian anda lihat Kalau umur kita hitung-hitung ya Hitung-hitung secara matematika nih Kalau kita lewat umur dari 25 itu nikah Itu kita kemungkinan kecilnya itu udah rawan Rawan apa? Tandam merah Iya betul Tandam merah maksudnya Kita susah nanti jumpa cucu Kita mungkin Jumpa sama cucu kita udah kakek-kakek Gendong susah gitu Itu dari segi mungkin dari segi sosial gitu kan Sosial kehidupan gitu kan Cuman menurut Ini lah awak tanya nih Mantum berdua lah Kalau kalian dikatakan Apa namanya Kesanggupan pantas menikah itu diukur dari apa? Kok anak ya? Ini lah anak Awak kasih gambaran Misalnya dari segi ekonomi gitu kan Ekonomi sama ilmu lah Ilmu Bekal Awakin lah Yang penting ada duit gak lah Kalau udah ada duitnya Apa ya? Enggak ya kan? Ya berarti Coba tanya Mantum belum nikah karena apa? Gak ada duit kan? Ya mungkin Ya satu Cuman gini Kalau cuman sekedar nikah Semua orang mungkin bisa Iya Tapi setelah pernikahan kehidupan itu terus berjalan Itu gak semua orang bisa Semuanya itu bisa dimudah dengan Gak semuanya bisa dibeli pake duit Iya Memang rata-rata sekarang perlu duit Iya Tapi gak semuanya juga Kepercayaan itu gak bisa dibeli Itulah kalau misalnya dari kata Wain lah Kalau udah ada duit Nikah gitu kan Gak gitu juga Wain Itu kan banyak faktor Contohnya abang kita ini Mungkin dia udah banyak Tapi dia belum Gak gitu Ya kalau masalah Duitnya bisa sih kita kumpul pelan-pelan Ada gitu Cuman kan sekarang nih ilmu itu Terus bagaimana pendewasaan diri gitu kan Kadang kan kita nih Masih muda-muda nih sering-sering main gitu kan Itu kan masih muda ya Masih muda gitu Yalah masih umur 20 kok Yalah 29 masih 20 juga Ya maksud anda itu Ya mungkin ada orang-orang itu yang memang Karena faktor kesehariannya Aktifitasnya itu banyak gitu kan Ya mungkin dia lebih disibukkan dengan pekerjaannya Disibukkan dengan karirnya gitu Ya terlebih laki-laki itu kan dia sifatnya memang sebagai pemimpin gitu Sebagai memang orang yang harus memantap dari segi mental Dari segi ekonomi Dari segi tanggung jawab Itu memang harus didik dan harus ada itu Sebelum menikah wakil Iya Kan apalah Untuk apa juga buru-buru nikah Iya Toh banyak juga yang kasus perceraian sekarang kan Perceraian dini Data perceraian itu Itu kan tergantung duitnya Bukan Itu karena tidak siap Ini masih duit ayah Coba untuk lihat Individuenya gak siap Apa namanya Paling banyak penyebab Apa namanya Pernikahan itu bisa pecah Atau retak itu karena ekonomi Iya Kenapa Kalau udah ada duitnya Istri tenang Tapi wakil Kalau masalah ekonomi itu Enggak menjadi patutan perceraian wakil Emang ekonomi selalu naik Kan enggak Ada naik turun ya kan Enggak pun nikah Nikah pun juga Pasti naik turun Kenapa orang bisa gak siap saat ekonomi mereka turun Karena mereka enggak ada ilmu Iya Pernikahan itu bukan hanya sekedar ekonomi Bukan hanya sekedar Oh udah mapan nih Udah banyak duitnya Kerjaannya Karirnya udah bagus gitu Lalu menikah gitu Enggak Yang paling terpenting itu Yang anda tahu nih Adalah memang dari segi ilmu Dari segi misalnya tanggung jawab Dari segi ilmu Terutama dari segi ilmu agama sih Apalagi kita sebagai laki-laki nih Masa udah nikah Imam sholat aja gak bisa Iya Masa udah nikah Masanya untuk Apa namanya Untuk baca Qur'an gitu kan Jangan kan ngajar agama nih ya Baca Qur'an aja gak bisa gitu Gimana Nah kita ini kan pemimpin gitu Kayak macam dikatakan dalam Al-Qur'an itu kan Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita Dan sekaligus itu sebagai Dalam rumah tangganya itu Dia sebagai Apa namanya Kepalanya gitu Masa kepala rumah tangga gak bisa ngaji Gak bisa baca Al-Qur'an Jangan kan baca kitab gitu kan Itu kan sebuah hal yang miris gitu Dan itu juga menjadi faktor Perceraian itu ada Walaupun ekonominya nih Banyak nih Rumahnya udah ada Mobil gitu kan Tapi dia berceraikan apa Karena gak ada fondasi Gak ada agama Iya kan sih Contoh lah kayak Apa namanya Kita lihat lah Orang-orang Di sana orang-orang kota kan Kayak artis-artis gitu kan Baru nikah 2 bulan Baru nikah 1 tahun Cerai Kurang apa mereka Karir bagus Uang Uang ada Tapi Tapi Berceraikan Karena apa Karena itu Tidak ada fondasi dan tak ada ilmu Dalam pernikahan mereka Ya bisa jadi juga gak punya tujuan ya Pernikahnya itu Udah nikah terus mau ngapain Gak ada Ada yang mau dicapai Gak ada yang nikah Ada yang nikah cuma pengen buat anak Ya memang betul sih Tapi kan tujuan nikah emang ya Iya itu betul Tujuan nikah memang untuk Memperbanyak keturunan Tapi kan gak cuma itu Iya Gak cuma buat anak Iya buat anak Semua bisa Gak ada Kayaknya Soal buat anak itu Gak ada istilahnya Harus belajar ini dulu Gak ada Itu sudah Fitrahnya manusia Laki-laki perempuan Kalau sudah menikah Pasti itu udah tau Tapi kalau soal agama Iya Apalagi kan kalau udah Suami istri Kan punya kewajiban masing-masing Soal ekonomi Bekerja Dapat Tapi sekarang ini Kita lihat Ada orang yang punya ilmu juga Kayaknya dia Enggak untuk Nikah cepat Ayo Mana itu Itu bisa juga ambil Belum tau Karena ekonomi itu Ya itu dia Udah udah beri yang mau Tapi gak punya uang Berarti bagus Udah belajar Udah ada ilmu Cuman belum ada ekonomi gitu Itu Berarti kan belum Allah takdir kan untuk dia Iya Sabar Bukan hanya sekedar ekonomi nih Ada yang ekonomi udah bisa Tapi ilmunya masih kurang Jadi dia masih kurang Jadi harus diimbangkan Iya Antara ilmu Itu dia di waktu yang tepat Gak gini aja Allah tuh tau Kapan kita siapnya Iya Kalau emang kita nilai Allah udah siap Pasti dinikah kan Anak gak terima Kalau di bilang gitu Anak Itu kita harus usaha gitu Iya betul Anak Monica harus usaha Gak mungkin Antem harus tunggu takdir Antem duduk duduk disini Itu udah salah Jodoh itu Jodoh itu memang udah ketentuan Yang mana Yang dimana Gak usahanya gimana Coba Antem bilang Antem tunggu aja Ini anak kerja Anak kerja Anak kerja warung Iya sih Caka warung Anak sisikan penghasilan warung Mana ada Antem sisikan Abis dihutangi orang itu Ya ini loh takdirannya nih Dihutangi 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 terus gak dibayar-bayar kok Bayaran lu Iya betul Ada sebagian Pemuda nih kan Temen-temen kita lah kan Dari kalangan para muda-muda ini Ya dari itu Ada yang ekonominya sudah Mumpuni Tapi dari segi Ilmu belum ada Ada yang dari segi ilmu sudah siap Udah matang Dari segi Ekonomi belum Ada yang kedua-duanya siap Misalnya ada juga bambil Bambayan Tapi belum juga Kenapa tuh Belum Ada mungkin dari faktor jodohnya belum ada Oh lagi cari Lagi cari Lagi cari Nggak nemu nih Ataupun kriterianya tinggi gitu Harus cantik Putih Panjang rambutnya Sampai kaki Habis itu harus Mirip-mirip Orang Pakistan Orang-orang Turki Mancung Tingginya Tinggi Harus Gini kan Kadang ada itu Ya ada aja Cuman karena itu belum nemu Nggak nemu gitu Nggak Enggak lah Banyak tawaran misalnya Antem sama ini Gitu Ini ada nih anak gadis Ada nih teman anak Jadi Nggak seru gitu Karena kan istilahnya pernikahannya kan sekali seumur hidup gitu Iya memang Mungkin dia harus memilih yang memang sur dari luar dan dalamnya gitu Iya Nggak salah Iya nggak salah Ada juga nih udah sur dari luar gitu Dari dalam belum mungkin Apa? Ada juga tuh udah sur rupanya Itu nggak sur mawa Itu udah nasi Maka itu yang ketinggian juga Iya itu Kadang Kadang kaca Bercermin itu nanti Iya 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 Kadang bercermin itu Nggak ada buat cermin gitu Ada yang udah sur nih Udah sur sama-sama sur gitu kan Ini dulu ya sama orang gitu kan Insya Allah Atau orang tua yang nggak Orang tua nggak izinkan gitu Iya Pak Yan Bang Bin Itu namanya Bang Jodong Jodong masih bertemu Setiap orang itu memang punya jalan ceritanya masing-masing gitu Kita ini punya jalan masing-masing Anda percaya tuh Anda percaya Setiap kita tuh unik Dan setiap kita tuh nggak Nggak bernasib sama Iya Karena pribadinya aja udah beda Faktor pembentuknya udah beda Anda rasa nih Selama dia normal ya Selama dia normal Laki-laki normal gitu Nggak ada yang nggak pengen nikah Iya iya Kecuali ada penyakit gitu kan Ada kelainan gitu ya Atau Mungkin belum bisa misalnya dia punya tangguhan orang tua Iya Yang dia tulang punggung nih Ini memang nggak bisa lagi Orang tuanya udah sakit-sakitan Iya Dia harus jaga orang tua Dan belum mampu gitu Dia masih nanggung orang tuanya Untuk menikah tuh Makanya ada orang Kalau dia mau loh Masa itu antum paksa gitu Siapa yang nanti ngurus orang tuanya Kayak gini yang ambil Kan bisa dia ngurus sama istrinya Istrinya ikut dia Gitu udah Kembali lagi Ada nggak ngelumpai perempuan yang sesuai Yang mau nerima keluarga antum Yang mau nerima ibu antum yang sakit gitu Sulit WN Apalagi sekarang Yang penting itu ada duitnya Kalau duitnya ada itu bisa Itu lagi serah lah Pak Aya kalau ada duit itu Gak semuanya sekarang Makanya kita harus kerja Makanya Uang penting tapi gak sepenting kali juga Iya Uang itu penting Kalau gak ada uang gak bisa semuanya Ya 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 Uang Kan kalau udah nikah Uang cukup kan Ya makanya karena ada duit Kita nikah Makin banyak duitnya Uang Rezeki kita jomblo nih Rezeki kita jomblo nih Berbeda dengan rezeki kita Kalau udah berkeluarga Ibaratnya di dua kali lipatkan lagi Gitu Makanya jangan pernah takut menikah Betul jangan takut menikah Betul Uang pasti cukup kan Cukup kan Tapi masalahnya sekarang Kesiapan itu berbeda Dari masing-masing setiap orang gitu Makanya anak Agak gimana gitu Ada orang-orang misalnya Tanpa bahasa bahasi Tanpa ada kayak Tau menau gitu Kan datang Kapan antum nikah Akhir Nikah antum Yang umur antum Gitu Antum gak nikah-nikah Antum gimana Antum Apa namanya gak Menyelesai sunnah nabi Siapa yang menyelesai sunnah nabi coba Jadi Gak ada manusia yang gak pengen nikah gitu Logikanya coba Awak pun normal gak gitu Normal kan Normal Cuman masalahnya sekarang Macam Mbak Billy bilang Setiap orang itu berbeda Masalahnya Tanggungannya gitu Iya masalahnya Backgroundnya Iya Satu menit lagi Makanya Ah Tapi mudah-mudahlah Melalui dengan Tapi ada juga manfaatnya sih Mereka bilang gitu Jadi termotivasi kita Jadi kita Cepatnya lah Kayak antum lah Nihana selalu nanya antum Kapan nikah Antum gak nikah-nikah Capek anak nanya antum Kenapa antum yang capek Anehnya nanti santai Masalahnya Mbak Billy Yang nanya pun Belum nikah Kalau dia nanya Kapan nikah Tapi dia udah Halal Gak masalah Kita terima nasihat dari orang yang berpengalaman Yang udah punya Tanggungan Kadang pelatih itu gak mesti main dia Alah Cerita lama itu Aneh Kita maklumnya aja Setiap orang itu beda-beda Yang penting kita doa yang terwek Minum dulu Bismillah